Intro Oke selamat pagi Bapak Ibu sekalian Wow ini pagi yang dingin sekali ya Sampai ada yang bersin ya Hujan semalaman Tapi tidak menyurutkan semangat saudara Untuk hadir on site Di tempat ini ya Walaupun jam ini ada live streaming Tapi anda yang hadir di on site Boleh kita berikan tepuk tangan ya Lihat wajah kiri kanannya Wajah yang bersemangat ya Untuk hadir on site Saya juga menyambut yang beribadah secara live streaming Walaupun mungkin belum hadir disini Tapi saya mengundang untuk minggu depan Bisa bersama-sama juga ya Join secara on site Karena feelnya beda ya Kalau online gak bisa lihat siapa-siapa Cuma lihatnya lu lagi-lu lagi Tapi kalau on site bisa lihatin wajah ganteng dan cantik disini Oke hari ini saya akan berkotbah topik yang Menurut saya sebenarnya tidak nyaman untuk dikotbahkan Baik untuk anda maupun untuk saya Tapi ini mau tidak mau harus dikotbahkan Karena sesuatu yang penting sekali Dan esensi untuk kehidupan kekristenan kita Jadi saya berharap Bapak Ibu Anda selama beberapa waktu ke depan ini Fokuskan energi Arahkan perhatian anda Karena juga saya mesti agak cepat mengkotbahkannya Ada beberapa hal penting yang tidak boleh dilewatkan Nah sebelum itu Bapak Ibu saya membutuhkan energi dan semangat Boleh berikan tepuk orang di pundak di kiri kanannya Bilang gini semangat 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 Oke boleh dimunculkan Silahkan slide pertama Saya akan memulai dengan penjelasan yang mungkin membingungkan Tapi ikutin aja terus ya Sudah saya cari definisi kanker Sakit kanker itu apa Kanker adalah ketika sel di dalam tubuh kita sendiri Berkembang secara liar Jadi dia melakukan yang tidak seharusnya dilakukan Dia udah punya instruksi harusnya dia melakukan ini Tapi dia liar Dia berkembang secara liar Lalu menyebar Bahkan menyerang Jaringan di sekitar mereka Nah ini namanya kanker Penyebabnya apa Penyebabnya adalah di dalam sel tersebut DNA nya DNA itu semacam kayak kode instruksi gitu ya Berubah Atau yang sering disebut dengan mutasi Mengalami perubahan DNA Tapi perubahannya ngaco Dia tiba-tiba punya instruksi dan kode yang berbeda dari yang seharusnya Sehingga dia bikin sendiri apa yang dia mau Dan menyebar dan bahkan menyerang kepada jaringan yang lain Nah penyebabnya adalah perubahan DNA Kok bisa berubah DNA nya Salah satunya karena pola hidup, pola makan dan sebagainya Ini adalah kanker Berikutnya Autoimun Sering sekali ya kita sekarang hari-hari ini kok semua orang Oh tiba-tiba autoimun Karena penyakit autoimun itu turunannya ada 80 jenis Tenang Ini bukan seminar kesehatan Saya bukan dokter sama sekali Tapi nanti anda akan tahu kenapa saya perlu memunculkan informasi ini Autoimun itu apa Sistem tubuh kita itu punya sistem pertahanan Namanya sistem imun Dia tugasnya adalah kalau ada virus, bakteri, sesuatu yang asing gitu ya Yang mencoba melukai Dia akan mempertahankan dan menyerang, mengalahkan Nah sistem imun ini jadi hun-hun Maksudnya apa? Sistem imun ini gak bisa bedain lagi Siapa kawan, siapa lawan Semua dianggap musuh Jadi artinya apa? Dia serang aja siapapun Termasuk sel-sel yang harusnya berguna untuk tubuh kita Ikut diserang sama dia Jadi ini diri sendiri menghajar diri sendiri Nah namanya autoimun Sampai hari ini dunia medis belum mengerti Kenapa kok bisa muncul penyakit autoimun Mereka hanya bisa menduga kemungkinan dari pola makan, pola hidup, faktor genetik dan lain-lain Nah kenapa saya munculkan informasi tentang kanker dan autoimun? Karena ini adalah dua penyakit besar Yang diri sendiri menyerang diri sendiri Problemnya dari dalam diri sendiri Menyerang membuat sakit diri sendiri Nah kaitannya apa dengan kotbah hari ini? Mari kita mulai Ayatnya dimunculkan 1 Korintus 12 ayat 12 Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu sekalipun banyak Sekalipun kita semua banyak di ruangan ini Tetapi kita semuanya adalah satu tubuh Begitu pula juga dengan Kristus Nah kita baca ayat di bawahnya Kamu semua adalah tubuh Kristus Dan kamu masing-masing adalah anggota Jadi kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus yang banyak ini Tapi kita satu tubuh semuanya Nah kita baca lagi ayat di bawahnya Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh Di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain Kenapa saya perlu memunculkan dua informasi tadi Bapak Ibu Saudara Karena kita seringkali tinggal di dalam tubuh Kristus Dalam satu tubuh yang sama Tapi terjadi kanker dan autoimun di dalam tubuh yang sama ini Sehingga kita di dalam bergereja Di dalam beribadah Di dalam melayani Di dalam berkomsel Di dalam berinteraksi satu sama lain Dengan tubuh Kristus yang lain Kita sering mengalami sakit Aku terluka karena dia Aku kecewa sama dia Kenapa aku diperlakukan seperti ini Kadang-kadang bisa juga ada sel-sel liar Yang tiba-tiba kodenya beda sama abalo barat Saya gak tau dia dapet kode dari mana Mungkin virus menginfeksi dan sebagainya Dan dia mulai punya kode sendiri Dan dia mulai menyebar Bahkan menyerang jaringan yang lain Bisa juga terjadi di tengah-tengah kita Ada juga yang autoimun PKS, Whatsapp, ngapain kamu Whatsapp- Whatsapp? Aku kan pemimpin komselmu Kamu mau siapapun aku tidak peduli Jangan Whatsapp saya sekarang Udah pemimpin komselnya terluka Kena autoimun dia Nah saudara Kenapa penting sekali saya mengkodbakan ini Nah ini dasarnya Boleh dimunculkan Kasih kebenaran dan kuasa Tuhan Saudara lihat tiga ayat tadi Kasih kebenaran dan kuasa Tuhan Dimanifestasikan melalui tubuh Kristus Melalui tubuhnya Ini realitanya Ini faktanya Ini kebenarannya Saudara Sudah dengar minggu lalu Penatua Darwin Mengatakan bahwa kehidupan kekristenan kita itu adalah Untuk mengenal dan mengalami kasih Kuasa dan kebenaran Kristus Gimana cara ngalaminya? Hakitab mengatakan Lewat tubuhnya Jadi kalau saudara mau mengenal kasih Tuhan Mengalami kasih Tuhan Mengalamin kuasa kemenangan Mengalamin kebenaran-kebenaran itu Dinyatakan dalam hidup saudara Tidak ada pilihan lain Salah satu yang saudara harus tempuh Saudara harus bersatu tinggal di dalam tubuh Kristus Saudara akan ngalamin tiga hal itu Nah makanya ada take away Saudara take away itu apa? Bukan delivery order gitu ya Tapi saudara bisa bawa pulang poin penting Nah take away pertama saudara Kekristenan tidak didesain Untuk dihidupi dengan semangat independen Maksudnya semangat independen itu apa? Aku bisa sendiri Aku gak butuh orang lain Gak usah kepo sama hidupku Lu urus hidup lu sendiri Gua urus hidup gua sendiri Jailah Jakarta banget kan ya Udah Gak usah komsel-komselan Gak usah pemuritan Gak usah ada orang lain Yang penting aku dengan Kristus Maaf Sorry to say Hakitab gak bilang gitu Karena kita semua walaupun jumlahnya banyak Masing-masingnya anggota tubuh Gak ada pilihan lain Saudara kalau gak percaya Which is jangan lakukan sih Saya gak rekomen untuk dilakukan Tapi kalau sudah gak percaya banget dengan saya Sudah boleh pulang Nanti potong telapak tangannya Jret Taruh aja Liatin Dia bisa tumbuh gak? Kalau sampai dia bisa gerak sendiri Sudah horor Cipu-cipu dia Hai Ih horor banget Sudah liatin Gak butuh seminggu Dua, tiga, empat hari kemudian Membusuk dan dia mati Problemnya apa? Dia gak menyatu dengan tubuh Dia bukan hanya gak menyatu dengan kepala Dia gak menyatu dengan tubuh Sudah nangkep maksud saya ya Jadi ini bukan cuma soal saya dan Kristus Ini juga soal saya dan tubuh Kristus Karena kalau anda bicara Kristus Kristus tidak pernah bisa dilepaskan dari tubuhnya Semangat independen itu apa sih Sudara? Nah makanya salah satunya ya Kalau anda sering baca, dengar, dan dikotbakan Boleh slide berikutnya? Tentang anak bungsu yang hilang Walaupun konteks perumpamaan itu Bicara tentang perlawanan terhadap Tuhan Meninggalkan Tuhan Tapi sudah harus tahu Anak bungsu ini Tidak hanya meninggalkan bapaknya Tapi dia juga meninggalkan rumahnya Dia gak cuma melawan bapaknya Atau meninggalkan bapaknya Dia juga meninggalkan semua keluarga Dan orang-orang yang ada di rumah itu Termasuk mungkin anjing peliharaannya Karena kemarin saya waktu cari gambar ini ya Ada gambar yang ada anjing peliharaannya Ikut menyambut Tapi karena kurang alkitab biasa Saya gak pakai Gak ada di ayatnya soalnya ya Mungkin itu penyayang anjing yang bikin lukisannya Maksud saya apa saudara? Semangat independen tuh gini loh Anak bungsu itu kan bilang gini Bagianku mana kasih Aku ngurus hidupku sendiri aja Udah Gue gak mau tinggal sama lo orang Gue gak mau pusing dengan aturan rumah ini Gue gak mau dicampuri kehidupan saya Saya bisa lakukan semuanya sendiri Saya akan atur hidup saya sendiri Everything is gonna be alright Udah tenang aja Tapi saudara kisah itu menceritakan bahwa Ketika engkau keluar dari rumah Keluar dari tubuh Engkau sendirian Engkau akan jadi bulan-bulanan Iblis Nah makanya saya munculkan statement berikut ini Hari ini banyak statement Saudara kalau mau foto dan IG story Sandi tolong yang banyak Konten creator di tengah kita loh ya Sandi Wonojoyo Kita tidak bisa Nah ini penting nih prinsip ini Kita tidak bisa terkoneksi dengan Kristus Tanpa Terkoneksi dengan tubuhnya Sudah tubuh kita ini Gak cuma nyambung dengan kepalanya doang loh Tapi dia nyambung dengan semuanya Sudah nangkep maksud saya ya Walaupun tangan saya ada di sebelah sini Dia tampaknya gak connect dengan kepala saya Tapi dia terkonek lewat seluruh jaringan Yang nyambung sampai ke kepala Tanpa itu Gak hidup Tangan saya, kaki saya, dan semua anggota tubuhnya Artinya apa? Saudara gak bisa bilang begini Yang penting hanya saya dan Kristus Pernah ada yang tanya gitu ya Pada satu orang Kamu dimuritkan sama siapa? Saya dimuritkan Yesus langsung Direct from heaven Gila sakti banget ini orang ya Banyak beberapa orang ngomong begitu Kamu gak komsel? Aku gak butuh komsel Aku komselnya sama Allah Tritunggal Bapak putra roh kudus Udah rame, berempat kami ya Setambah istri berlima Anak berenam Udah komsel Keliatannya rohani dan hebat Tapi sangat tidak alkitabia Kenapa kok bisa gitu? Saudara Beberapa orang bilang begini Aku dimuritkan sama Yesus Aku komsel sama Yesus langsung Kemarin Yesus berbicara sama saya Katanya saya suruh menceraikan istri saya Siapa yang bisa menguji itu Kalau engkau tidak tinggal dalam tubuh? Orang bisa ngaku-ngaku aja Dapat dari roh kudus Gampang ya Sudah tau kah? Sudah kayak kemarin malam Baru dibawa pergi trip to heaven Sudah percaya ya sama saya? Susah kan? Siapa yang bisa menguji saya Kalau saya gak tinggal di dalam tubuh? Sudah nangkep maksud saya gak? Kenapa abaloh barat Memilih jalan sulit Kepemimpinannya gak tunggal Apalagi abaloh barat Penatuannya ada 6 Habis ini 7 Kenapa saudara? Karena kalau pemimpinnya tunggal Dia ngomong begini nih Di tengah kotba nih Bayangkan saya gembala tunggal anda Saya ngomong begini Saudara Tuhan menggerakkan hati saya Dia bicara Kuat sekali dalam hati saya Apalagi ada keyboard-keyboard Sudah jangan keluar dari ruangan ini Tanpa mengosongkan dompet saudara Masukkan dalam kantong persembahan semuanya Karena Tuhan mau melakukan sesuatu Siapa yang bisa koreksi saya? Sudah nangkep maksud saya gak? Tapi kalau salah satu diantara penatua Sampai kotba kayak gitu 6 penatua lain langsung whatsapp Sudah nangkep gak? Ini namanya kekuatan tubuh Kalau sampai 7 penatua Akan jadi 7 sebentar lagi Semuanya berkata hal yang sama Kita mungkin bisa percaya itu dari Tuhan Karena tidak mudah 7 orang itu bisa berkata Hal yang sama persis Menyetujui, menyempakati Gak mudah saudara Makanya anda kalau datang di Abalo Barat Saya tuh salut Ini gereja anti mainstream saudara Ya banyak jalan sulit yang kami harus lewati Banyak jalan sulit yang kami harus pilih Tapi kami tahu itu kebenarannya Aplikasinya untuk hidup anda apa saudara? Anda gak boleh sendirian Sekalipun serohani apapun Penguasaan Alkitab anda sehebat apapun Anda harus menaruh diri anda Dalam tubuh Kristus Itu sudah hukum rohaninya Saudara Nah boleh berikutnya Ada perbedaan signifikan Antara hadir di komunitas Sama tinggal di dalam komunitas Kalau cuman hadir di komunitas Itu cuman secara raga fisik kita sehari Seminggu sekali aja Kalau cuman hadir di kebaktian saja Seminggu sekali raga anda Tapi yang namanya tinggal Itu tidak cuman hadir Hatinya ikut terkoneksi satu sama lain Jalan sulit berikutnya Abalo Barat Kenapa kami sangat menekankan Komsel dan pemuritan Makanya kalau anda masih mau bersama Dengan kami Saya nilai anda itu orang Kristen Yang dewasa dan kuat sekali Karena kenapa Banyak orang Kristen di luar sana Bilang gini Jangan urusin hidupku Jangan tanya-tanya Gimana kabarku Kan PKS suka gitu ya Gimana kabarmu hari-hari ini Gitu ya Lagi ngalamin apa Itu kan pertanyaan PKS ya Gak ngalamin apa-apa Udah gak usah nanya lagi Kita gak suka diurusi Hari-hari ini Orang itu makin individualistis Kenapa Karena tingkat percaya Sama orang lain itu makin rendah Ya banyak ditipu Banyak dikianatin Banyak ini itu Ini itu drama Banyak Makin gak maulah urusan sama orang Tapi saudara Kalau engkau mengalami kuasa Kasih dan kebenaran Tidak ada pilihan lain Ini jalan sulit Yang harus kita lewati Terus saya ngomong begini Nanti saya akan ceritakan Ini bukan cuman ngomong doang Ngomong itu gak pernah doang Karena kalau ngomong doang Saudara siapapun bisa korban di atas Enggak saudara Saya ngalamin Tadi Markus tanya Dari tahun berapa kak Di Abalov Tahun 99 Jadi udah 23 tahun Apalagi Kak Alfian Kak Timotius Hong Saya masuk Masih culun-culun Mereka udah pemimpin Udah sekian puluh tahun Saudara pikir mereka gak melewati Masa-masa bergumul Di komunitas Di gereja Sesama tubuh Kristus Mereka melewati Tapi kenapa mereka terus melewatinya? Karena itu hukum rohani Saudara Sudah gak bisa sendirian Kak saya gak sendirian kok Saya sama istri saya Keluarga kami Keluargamu tidak boleh sendirian Keluargamu harus ada keluarga-keluarga Di dalam Kristus yang lain Pernikahanmu tidak boleh Hanya dengan suami dan istri Dalam artian bukan punya istri lain Bukan Maksudnya bukan hanya berdua aja eksklusif Saudara butuh pasangan-pasangan lain Ini hukum rohani Saudara Ngapain sih saya ngeden-ngeden ngomong kayak begini Saudara Gak ada gunanya buat saya Tapi ini berguna Untuk pertumbuhan kita bersama Makanya Saudara Jangan cuma hadir di komunitas Engkau harus tinggal Saya gak bisa ambil tangan orang Terus saya cuma taruh di tangan saya Terus tiba-tiba itu jadi satu Enggak Itu gak menyatu Itu cuma hadir Saudara Tinggal itu menjadi bagian Untuk menjadi bagian Memang ada konsekuensinya Nah saya akan masuk ke segmen kedua Ini kayak talk show ya Ada segmen satu, segmen kedua ya Saya akan masuk ke segmen kedua Oke Silahkan dimunculkan Ini pertanyaannya Saya yakin Saudara Waktu saya ngomong di segmen satu tadi Pasti banyak dalam hati gini Pak, lu gak tau komsel gue sih Banyak orang nyolot di dalamnya Mereka komsel nyolot-nyolot Nyebelin banget Reset, nipu Mau pinjam duit gak dibalikin Aduh, kalau saya disuruh komsel sama orang kayak gitu Mending saya gak usah komsel masuk neraka juga gak apa-apa Ih, hati-hati loh ngomong kayak gitu ya Kak, aduh kamu gak mengerti bagaimana Pemimpinku memperlakukan aku Saya mengerti Saudara Emang cuma lu ya Kok gak ngerti gimana rekan pelayanan yang dominan-dominan itu menekan gitu ya Melaku, eh Saudara saya ngerti Dan pertanyaan ini pasti muncul Sulit, kenapa sih susah banget hidup berjemaat Hidup dalam tubuh Kristus Berkomsel Kenapa sih banyak drama Kenapa sih kita gak bisa jadi 5D aja Apa 5D Datang, duduk, diam, denger Dadah Udah lah, yang penting saya hari Minggu dateng Dengerin korban, saya masih dengerin Saya gak murtad loh pak Saya masih cinta Yesus loh Cuman saya gak mau urusan aja sama orang lain Banyak drama Padahal dia aktornya Sering orang bilang gitu Komsel gue banyak drama Ya lu aktornya itu Yang lain cuman figuran Yang ketawa pasti ngalamin banget Mereka dituduh jadi aktor Padahal dia skenario dan direktornya Kenapa sulit sekali Nah ini hukum yang pertama Kita sudah sering baca ayat ini Kita sudah sering terima ayat ini Amsal 27 ayat 17 Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Tapi kita tidak pernah benar-benar nge Bahwa ini realita yang tidak bisa dihindari Dalam kehidupan kekristenan Kalau engkau mau maju dan bertumbuh Engkau harus menerima kenyataan Tuhan memakai orang lain Saya ulang Tuhan memakai orang lain Untuk menajamkan kamu Saudara kalau mau lihat pisau ditajamkan Digesek-gesek kepada batu pengasah Itu yang gak enak saudara Ada bagian yang terkikis Ada bagian yang terhilang Ada bagian yang muncul percikan-percikan api Makanya kalau di komsel ada percikan-percikan api Kita biar Sudah sedang ditajamkan Sudah ditajamkan itu ada dua bentuk Kadang-kadang Memang orang datang dalam bentuk ini Aku mau mendoakan kamu Kamu butuh bantuan apa Aku support Yuk komsel urunan Kasih dana dan sebagainya Wow itu menajamkan kita Tapi saudara harus ingat Kadang-kadang Bentuknya dalam bentuk Orang-orang yang outspoken Kalau ngomong gak pake mikir Rambutmu jelek banget hari ini Dier Gara-gara itu kita Aku gak mau komsel lagi lah Kurang ajar ini orang Saya itu butuh tiga jam menata rambut saya Supaya menyembah Tuhan Dateng-dateng dia ngomong Rambut lu jelek Gak pake mikir Itu orang Kristen dari mana Dari mana aja Sudah ini faktanya Boleh dimunculkan Tidak ada gereja yang bebas konflik Percaya saya Saya udah keliling ke banyak gereja Tahun 2013 Saya pernah keluar dari Abeloh Barat Tahun 2014 Saya balik lagi Kenapa kok saya balik lagi Kak Alfian ketawa Kenapa saya balik lagi Setelah saya keliling-keliling Ya semua sama aja ternyata ya Ada konflik gitu kan ya Dulu saya merindukan gini loh Ini di dalam benak saya ya Which is ini utopia Gak akan pernah terjadi Saya pikir bergereja itu Nyanyi terus Bergandengan tangan ya Wah kita pokoknya itu Happy terus ya Aku padamu kamu kepada saya Gitu ya Pokoknya semua baik Gitu ya Enggak Semua dimanapun tempatnya Judulnya masih manusia Dan makin banyak jumlanya Konflik pasti terjadi Jadi Konflik itu Bukan problem Cara kita berkonflik lah Yang menjadi problem Makanya tidak ada gereja Yang bebas dari konflik Tapi gereja yang dewasa Dalam berkonflik Ada Kalau kamu pergi ke sana kemari Mencari gereja yang bebas Dari konflik Kamu akan kecewa Tidak ada Semakin kamu melibatkan diri Semakin kamu menyatukan diri Dengan komunitas itu Kamu akan semakin berjumpa Dengan konflik Itu pasti Tapi Cara berkonflik yang dewasa Itulah yang kita kejar Di gereja ini Makanya saudara tahun lalu Salah satunya Kedewasaan penuh Saudara masih ingat Efesus 4 Kedewasaan penuh Saudara Saya bukan penatua Saya bukan full timer Saya tidak digaji Tapi saya punya privilege Untuk menyaksikan Kepemimpinan Lumayan deket Saudara Kenapa saya sangat yakin Dengan abaloh barat Sorry ini bukan propaganda ya Ini serius Dari hati saya Saya sudah lihat Penatua-penatua Anda Enam orang yang sebentar lagi Jadi tujuh orang Mereka berkonflik Terus-terusan Saudara Tapi dari tahun ke tahun Cara mereka berkonflik Makin dewasa Buat saya That's enough Saya tidak akan cari Pemimpin yang Wah luar biasa ya Mereka apapun Ya 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 Wah ketawa-ketawa Tidak ada masalah Tidak saudara Saya lihat mereka Sangat berjuang sekali Tapi dari tahun ke tahun Cara mereka berkonflik Makin dewasa Suami istri Pernikahan yang hebat itu Bukan pernikahan yang bebas Dari konflik Ada gak Pernah gak Ketemu pasangan Suami istri Gak pernah konflik Dari sejak menikah Sampai sekarang Merayakan 25 tahun Pernikahan Apa konflik Kamu yang paling kamu ingat Konflik Apa itu konflik Gak ada Gak pernah saya konflik Saya akan sembah sujud Di hadapan Semua pasangan konflik Tapi yang menentukan Kualitas sebuah pasangan Bukan konfliknya Tapi cara mereka Berkonflik Dan menyelesaikan konflik Bener gak sih Itu yang kita kejar Makanya Jangan jadi orang Kristen Itu kagetan Mereka berantem Kayak ada apa aja Kenapa dia gak setuju Kenapa Kenapa Jangan kagetan Biasa aja kali Kalau di komsel Dimana Di pernikahmu Ada terjadi perbedaan Konflik Biasa aja Memang begitu hidup Tapi cara Berkonflik Itu yang penting Makanya saudara Jangan gampang Apa-apa Left group Coba lihat Wajah kiri kanannya Jangan ya Bilang gitu Belum ngobrol Belum apa-apa Tiba-tiba Left group Dicariin menghilang Ghosting Istilah zaman sekarang Gitu ya Sudah gak zamannya lah Kayak gitu Come on Kita mau jadi Lebih dewasa Ada masanya gak Saya tergoda Pengen left group Banyak Masa Saudara Kenapa begini Aku left aja Biar pura-puranya Ngambek-ngambek Dikit gitu lah ya Kan pasti setelah Left group Ada yang nanyain kan Wan Kenapa left group Kenapa left group Iya Itu yang saya incer Gitu ya Ternyata gak ada yang nanya Wah makin sakit hati Ah gereja apa ini Gitu kan ya Lo salah lo sendiri Kenapa lo bikin drama Sudah Kita mau dewasa Kenapa Karena waktu kita makin menyatu Kuasa kasih Kebenaran Kuasa Itu terjadi Dalam hidup kita Kemenangan Hal-hal yang mustahil Breakthrough Terobosan Itu terjadi lah Kan ada ayatnya Masmur 133 Bak urapan di kepala harun Mengalir turun Kalau kita semua Hidup rukun Ya bukan berarti Kita harus kerukun terus ya Tiap dua puasa ya Nah oke Berikutnya Pusat dari gereja Itu Kristus Saudara harus paham Kebenaran ini Supaya waktu Sudah berkonflik Saudara gak sakit hati Pusat dari gereja Itu Kristus Saudara Bukan Anda Bukan saya Tapi banyak orang Waktu masuk ke gereja Menjadikan dan mengira Dirinya itu pusat Kok gak ada yang perhatiin saya sih Saya orang penting loh Ini komsel ini Kalau gak ada saya Bubar nih Dari dulu nih Kita kayak Pengen jadi pusatnya Sehingga ketika Orang gak memperlakukan Seperti standar Yang kita pengen Kita kecewa Sudah harus tahu Kita semua itu anggota Ini membership kita sama Gak ada yang platinum Gak ada yang gold Kita semua sama Membershipnya Kepalanya siapa? Kristus Jadi memang Yang harus diperlakukan Spesial dan khusus Adalah Kristus Kita semua sama Bahkan di gereja ini Kita belajar C-A-R-E Excellent servanthood Kita ini pelayang Saudara Kok susah ya pak Di gereja ini Bukan di gereja ini Susah ini Kekristenan Ini yang benar Menjadi orang Kristen Memang gampang Enggak Kenapa? Karena perjalanan Kekristenan itu adalah Keserupaan Serupa Kristus Di tengah dunia Yang tidak serupa Kristus Makanya berat Hanya untuk orang yang kuat C-I-L-E Berarti anda yang duduk Di ruangan ini Orang kuat Saudara Nah Berikutnya Saya ajarkan Satu hal yang penting sekali Rasa tersinggung Kecewa Sedih Marah Saat konflik Itu sebenarnya Adalah alarm Sinyal Bahwa ada ego Kita yang coba Mau muncul berkuasa Jadi kalau saudara Next time Mengalami tersinggung Lagi pelayanan Atau gak usah ngomong pelayanan lah Datang ibadah Ya Asyirnya Yang dinyalamin yang lain Kita lewat Sambil lirik-lirik Kok gak disalamin? Kok gak disalamin? Wah Gak bener nih asyirnya nih Sudah Langkah pertama yang kau harus lakukan Bukan whatsapp penatua Tolong Asyir di training Ya Dibeliin kacamata Jika perlu Karena sepertinya Dia bukan hanya minus Tapi dia mengalami Gangguan penglihatan Saya yang jelas Besar seperti ini Lewat Tidak disalami Sudah Bukan itu langkah pertama Yang kau harus lakukan Ketika kau tersinggung Di rumah Tuhan Yang kau harus lakukan Pertama kali adalah Kau harus tanya Sama dirimu sendiri Kok aku tersinggung ya Digituin ya Kenapa aku gak disalamin Sama asyir Aku tersinggung Ada sesuatu Apakah Yang ketrigger Di dalam diriku Sudah saya belajar ini Sekitar 7 sampai 8 tahun Yang lalu Dulu Saya kalau ada apa-apa Menyalahkan eksternal Kita dibesarkan Dengan culture Cenderung menyalahkan eksternal Betul? Waktu kecil Gubrak Aduh lantainya nakal Lantainya nakal Gitu ya Kalau lantai bisa ngomong Salah gue apa bro? Gue udah begini Dari dulu Kita cenderung Mencari alasan Eksternal Siapa yang bisa disalakan Tapi hal yang kita Harus lakukan pertama kali Kita mesti nanya Suami istri Kalau kamu konflik Dengan pasanganmu Sebelum kamu komplain Habis dia begini 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 Tanya dulu Dalam hati Kok dia ngomong Kayak gitu Aku tersinggung Kok sikap dia yang Seperti itu Men trigger saya Ada apa Di dalam diri saya Sudah itu ego Yang coba mau muncul Makanya menjadi orang Kristen Itu menyalipkan ego Memikul salib Gak cuman bicara Harta orang fasik Dipindahkan Sudara Tapi juga ada Memikul salib Menyalipkan ego kita Nah Makanya sudah saya ajarkan Ini sebenarnya teknik Kecerdasan emosi Namanya ya Waktu saudara Waktu saudara tersinggung Sudah tanya Dalam diri sendiri Kok aku tersinggung ya Dikituin ya Kenapa ya Yang pelayanan Gak dijadwalkan sebulan Tanya Kok aku tersinggung ya Gak dijadwalkan ya Kenapa ya Padahal ada orang lain Gak dijadwalkan Satu tahun juga biasa aja Kenapa aku baru sebulan Tersinggung Soalnya dia bukan bagian tim Ya jelas gak dijadwalkan Aduh ini kotbah apa stand up Sudah tanya sama diri sendiri Lalu tanya sama Tuhan Tuhan ada apa di hatiku Kok aku digituin Aku langsung kayak Bangkit gitu kan Marah Waktu engkau melakukan ini Makin lama Engkau akan berjumpa Dengan kebenaran Yang mengubah hidupmu Si Lihat Orang lain dipakai Tuhan Untuk mereveal problem Yang tersembunyi Di dalam diri kita Lalu kita berjumpa Dengan Kristus Kristus pulihkan Aku menang Itu Kuasa Kasih Kebenaran Di dalam tubuh Kristus Kok anda gak semangat sih Sudara Anda kayaknya kayak Aduh salah masuk gereja saya Kenapa saya ada di ibadah ini hari ini Sama ibadah 1, 2, 3 Kodbannya sama Kecuali anda di gereja lain Coba Munculkan Ayat berikutnya Ini alkitab semua loh Sudara ya Bukan bikinan saya loh Ya Namun aku hidup Tetapi bukan ego lagi Bukan aku lagi Yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup di dalam aku Makanya kalau Akunya Pengen nongol-nongol Kita mesti ingetin sama diri sendiri Bukan kamu lagi bro Tapi Kristus Tanya sama Kristus Kristus kamu ingin muncul dalam bentuk apa Ini orang ngomongnya kayak gini Kristus kamu pengen aku muncul dalam bentuk apa Tanyanya gitu Makanya ada orang-orang bilang begini ya Kalau aku yang dulu Sudah aku bikin tempe goreng ini orang Tapi ya itu keren banget Sudara Suami istri Jangan egonya Tapi apa Kristus pengen apa Nah Take away kedua Boleh munculkannya Selama aku Selama ego Masih berkuasa Sudara akan mudah terluka Kenapa? Karena ego itu Kecenderungannya Naturnya Mengambil Menerima Mendapat Tapi kalau Kristus Kecenderungannya apa? Melayani Memberi Mengasihi Jadi kalau dia gak dapat apa-apa Dia gak akan terluka Tapi kalau ego yang muncul terus-menerus Gila Kok udah WL sebulan berturut-turut nih Suara hampir habis Boleh dikasih voucher Widget refleksi atau apa Kok gak ada sih kayak beginian Wah kita mulai marah Kita mulai kecewa Kita mulai uring-uringan Sudara Banyak Dalam tubuh Kristus Itu terjadi kenapa? Karena kita membiarkan ego berkuasa Oke berikutnya Pemain keyboard Yuhan, Yuhan, Yuhan Dimanakah engkau? Mengapa sulit sekali Untuk tinggal dalam tubuh? Yang kedua Tadi prinsip pertama Karena kita tidak memahami Bahwa konflik itu Tidak terhindarkan Bukan konfliknya Tapi cara Berkonfliknya Gimana cara konflik? Nantikan minggu depan Mengapa? Yang kedua Boleh munculkan Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat dalam siapa Saudara Yesus Kristus Kalau saudara Baca perikop ini Ini perikop tentang perselisian Di dalam tubuh Kristus Salah satu penyebab Kenapa kita itu Susah banget Hidup bergerja ya Saudara Saudara pernah ngerasain gak sih Kayak gini Duh Pengen jadi orang Kristen aja Ribet banget ya Pengen pelayanan aja Susah banget ya Banyak ini Banyak itu Terjadi ini Terjadi itu Milih kostum aja Di grup bisa marah Soal makanan aja bisa marah Kenapa makanannya goreng-gorengan Kenapa kok gak ini Kenapa ini Kenapa itu Sudah Saya bukan nyindir Saya nabrak Tapi sebenarnya gak Gak intensional Itu semua terjadi real Sepanjang saya 20 tahun sekian melayani Saudara Semua itu terjadi real Dan saya pelakunya juga Makanya kalau saya ngomong Itu pengalaman saya pribadi Saudara Karena kita semua Gak menaruh pikiran Dan perasaan kita Di Kristus Tapi kita menggunakan apa Pikiran dan perasaan kita sendiri Makanya satu hukum Yang penting sekali Dalam hidup ini Saudara Bukan cuman bergerja Tapi dalam hidup Boleh dimunculkan Take away ketiga Perasaanmu itu Bukan Tuhanmu Saudara Dia harus disubmitkan Di bawah kebenaran Kenapa kok bisa begitu Ini penjelasannya Slide berikutnya Karena sekalipun Yang kamu rasakan real Di hatimu Tapi itu belum tentu Sesuai dengan realita Atau kenyataan Saya kasih contoh Sekalipun saudara Merasa ditolak Merasa tertolak Belum tentu Orang itu Nolak kamu lho Saudara nangkep Maksud saya Sekalipun kamu Merasa disisikan Atau tersisikan Aku kok merasa tersisikan Di komsel ini ya Belum tentu Orang itu Sengaja-ngaja Pengen menyisikan kamu Makanya apa yang Kamu rasakan Dengan realitanya Itu belum tentu Benar Suami istri Sering berantem Gara-gara ini Istri bilang gini Aku merasa Kamu tidak sayang Aku lagi Belum tentu Suaminya gak sayang lagi Suaminya masih sayang Tapi bisa jadi Itu perasaan Ih istrinya Ada yang disenggol-senggol Tuh 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 Atau misalkan Suaminya Aku kok merasa Kamu gak hormatnya Sama aku ya Kamu kok mau Mengkudeta aku ya Belum tentu Istrinya berniat Melakukan itu loh Gak ada di kepala dia loh Tapi suaminya Bisa punya perasaan itu Nah Tidak salah Punya perasaan Apapun Tapi yang salah Adalah ketika Perasaan itu Menguasai kita Dan kita Mengambil keputusan Hanya Berdasar Perasaan itu Itu yang salah Terus satu kali Saya dan istri saya Bertengkar hebat Jam 12 malam Sampai jam 1 pagi Gak selesai Aduh argumentasi Gak selesai Akhirnya kita perang dingin Kita kalau lagi kayak gitu tuh Walaupun udah jam tidur Tapi gak tidur Sampai jam 3 pagi Diem-dieman Gitu ya Terus akhirnya Sekitar jam setengah 4 Istri saya datengin saya Dia peluk saya Itu saya kayak Gunung es Tiba-tiba Lele Terus saya nanya Kamu udah gak marah Sama aku Masih marah Loh kok kamu peluk aku Karena waktu aku Memutuskan menikah Sama kamu Aku memutuskan Untuk mengasih kamu Keadanya apapun Itu nilai Di atas perasaan Perasaannya Masih marah Sudara Apalagi saya itu Kalau konflik Saya jenisnya Orang yang silent treatment Which is itu Sangat gak oke Saya belajar Belasan tahun Supaya gak silent treatment Waktu saya Diemin dia Dia makin terluka Dia makin marah Kalau dia Berkecamuk Dengan dirinya Sendiri terus Dia gak mungkin Deketin saya Kalau dia Mengiakan perasaannya Dia gak mungkin Peluk saya Dia akan bilang gini Kurang ngajar ini suami Kenapa kayak gini Kenapa dia Diemin saya Dia tuh ngajar RPM Dia yang bikin modulnya Masa dia gak tau Apa yang dia ajarkan Bisa gak dia seperti itu Bisa Tapi dia pegang nilai Mengasihi itu Bukan karena perasaan Mengasihi itu Karena keputusan Values over feelings Hidup itu Jangan dikendalikan Sama perasaan Hidup bergerja Itu bukan diatas Dasar perasaan Hidup kekristenan Itu bukan diatas Dasar perasaan Tapi keputusan Oleh karena kebenaran Makanya berikut ini Boleh dimunculkan Perasaanmu Itu cuman pesan Saudara Bukan instruksi Hanya karena kamu marah Bukan berarti Kamu harus tempeleng orang Perasaanmu tuh cuman pesan Eh ada sesuatu yang terlanggar Dalam dirimu Dia bukan nyuruh kamu tempeleng Jadi antara apa yang kamu rasakan Dengan apa yang kamu lakukan Itu dua hal yang terpisah Gak ada urusannya Kamu bisa tetap marah Tapi kamu tetap mengampuni juga Bisa Kamu bisa tetap terluka Tapi kamu memutuskan Untuk melakukan sesuatu yang benar Bisa Itulah kerohanian Jadi banyak orang Kristen bilang gini Aduh perasaanku lagi gak oke Aku lagi down banget Aku lagi frustrasi Aku lagi bergumul Banyak perjuangan dalam hidupku Wah kerohanian ku lagi gak baik Itu kalau kamu hidup dalam perasaan Tapi ada banyak orang Perasaannya lagi down Lagi gak oke Dia memutuskan tetap ikut Daily devotion Tetap datang komsel Tetap datang kebaktian Tetap baca Alkitab Walaupun disininya gak enak Tapi dia putuskan Itu rohani Itulah kerohanian sudara Kerohanian tuh bukan kayak Abis pulang LTC Semangat Haleluya Aku lagi membara Yang membara cuman perasaanmu Keputusanmu ikut membara gak? Belum tentu Nah makanya sudara Kekristenan yang dewasa Itu gak boleh didasarkan sama perasaan Bukan gak boleh punya perasaan Sudah boleh punya perasaan Kita semua masih manusia Kalau ada orang mendatangi Sudara dia cerita Aku kecewa sama pemimpinku Jangan dihakimi Jangan bilang gini Kok kecewa? Gak boleh Hilangkan kecewa itu Hilangkan Gak boleh kamu kecewa Sudah terjadi kok gak boleh Gak bisa Setiap kita itu punya perasaan Dan dia munculnya begitu saja Kita gak bisa lakukan apa-apa Tapi Keputusanmu terhadap perasaan itu Harus sesuai kebenaran firman Kalau sudah tanya saya Saya punya alasan berkali-kali Untuk kecewa Sama orang Kristen Sama pemimpin Sama gereja Sama kekristenan itu sendiri Tapi kalau saya ikutin perasaan saya Sudah lama saya tidak akan ada di kekristenan Saya akan tinggalkan kekristenan Tapi saya tahu kebenarannya apa Kebenaran harus diatas dasar perasaan Sedikit lagi ya Tahan ya Tahan ya Jangan tidur dulu ya Nanti di rumah aja tidurnya Sebentar lagi Take away keempat Ini sudah Berikutnya Next Amsal 28 ayat 26 Dua slide terakhir Sudah Siapa yang percaya dengan dirinya sendiri Adalah orang yang bodoh Tetapi siapa yang berjalan dengan hikmat Hidupnya akan tetap selamat Sudah Hikmat itu bukan pemikiran yang cemenlan Bukan Kalau di dalam kitab Amsal Hikmat itu adalah pribadi Namanya Kristus Sudah Engkau gak bisa hidup dengan pemahamanmu sendiri Menurut saya begini Menurut perasaan saya Menurut pemikiran Enggak Sudah harus hidup di dasar apa Apa pikiran dan perasaan Kristus Tentang ini Makanya kalau sudah ngalamin konflik Sudah ngalamin sesuatu Di dalam kehidupan saudara Mundur sejenak Tanya Kristus Pikiranmu apa tentang ini Pendapatmu apa tentang ini Sudah jangan membiarkan perasaanmu Bergelora Wah ini gak bener Aku resign aja Aku keluar aja Dan sebagainya Saya tutup dengan ayat ini 1 Yohanes 4 Itu begini begitu Kok aku gak pernah ngalaminnya Mungkin Karena kita tidak berniat Sungguh-sungguh Untuk tinggal Di dalam tubuhnya Karena ayat ini Dengan jelas berkata Kasih Kristus Akan menjadi sempurna Jikalau apa Kita Saling mengasihi Bahkan Orang yang gak bisa Lihat Tuhan Akan mulai bisa Lihat Tuhan Di situ Sudah bayangkan Di ruangan ini Ada sekian ratus orang Kalau pulang dari ibadah ini Sudah gak bubar langsung Tapi sudara Mulai saling menyapa Satu sama lain Nanyain Gimana kabarmu hari-hari ini Eh Oh kamu ngalamin kayak gitu Kok gak cerita sih Bayangkan semua kayak gitu Sudara Uh suasananya seperti itu Lalu ada jiwa baru Baru pertama kali datang disini Disamperin juga Eh kamu siapa Kok aku baru pertama kali lihat Ditanyain Didoakan Dikuatkan Sudah orang ini akan bilang Begini dalam hatinya Aku pergi kemana-mana Belum pernah aku diperlakukan Seperti ini Ada sesuatu yang berbeda Di tempat ini Mereka lihat Tuhan Sudara Ini challenge buat kita Abelobarat Saya lihat Ada orang Yang kapling kursinya Dari sejak Sepuluh tahun yang lalu Duduk disitu terus Kiri kanan depan belakang Dia ada yang gak kenal Sampai hari ini Masih gak kenal Sudah kita menyembah Tuhan yang sama Ada di hadirat Tuhan yang sama Menerima kebenaran yang sama Bagaimana mungkin Sepuluh tahun orang di sebelahmu Engkau gak pernah kenal Sampai hari ini Sudah Saya tahu ini Kutbah yang gak Enggak Enggak menyenangkan Abelobarat selalu memilih Jalan yang sulit Kita bisa saja Mengkutbahkan tentang berkat Tuhan menolong kita Tuhan membuat Mujizat buat kita Tapi saya harus Kutbahkan ini Pagi hari ini Begini Sudah Engkau gak bisa hidup Cuma buat dirimu sendiri Engkau gak bisa hidup Cuma buat keluarga Realitanya Kebenarannya Tuhan menghendaki Kita hidup Dalam tubuhnya Enggak harus kenal Semua ratus orang Di semua ini Tapi at least Boleh gak pulang Dari sini Sebelum Sudah pulang Dan bubar Cari satu orang Yang sudah belum kenal Hari ini Datangi orang itu Kenalan Cerita sebentar aja Gak usah kasih duit Gak apa-apa Sudah cuman kenalan aja Lakukan cuman Dengan minimal Satu orang aja Sudah Yuk kita bangun ini Setiap hari minggu Let's move Bergerak Sudah Kita buat ruangan ini Menjadi tempat Dimana orang itu Kalau datang Bukan orang asing Kita semua itu Kayak berasa Menanti-nantikan Wah hari minggu ini Aku ketemu si ini Si ini kita nanti Nyembah bareng Sudah suasana itu Yang tidak Sudah dapatkan di youtube Sudah Dan itu yang kita pengen Sudah Waktu kita lakukan itu Saya percaya loh Terobosan Tuhan Terjadi dalam hidupmu Kasih Tuhan mengalir Kuasa Tuhan Sudah akan kaget Bagaimana itu Bisa terjadi dalam hidup kita Sudah Kalau sudah ketemu saya Di bawah nanti Dan saya cuekin sudara Sudah tegur saya Hei kamu yang korban tadi Kamu bilang Katanya kenalan Kok kamu gak kenalan Sama saya Sudah tegur saya Seperti itu Saya akan bertobat Sudah nangkep maksud saya Let's do this together Sudah Lakukan ini bersama-sama Yuk kita datang di hadapan Tuhan Sudara Saya dapetin dalam hati saya Ini sudara Beberapa diantara kita Mungkin pernah punya trauma Luka karena hubungan Terluka karena pemimpin Waktu di tengah-tengah pelayanan Di komsel Kita dikecewakan Dan sebagainya Sudah mari kita datang Di hadapan Tuhan Pagi hari ini Kita selesaikan di hadapan Tuhan Kalau itu menghambat Engkau untuk percaya lagi Dengan tubuh Kristus Sudah datang di hadapan Tuhan Izinkan dia membentuk hati kita Tahun ini adalah tahun bergerak Move together Sudara Mari kita bersama-sama Datang di hadapan Tuhan Ku datang ya Bapak Dalam keinduan Memenang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin Menyenangkan Hatimu Oh Tuhan Di bawah hati kita Jadikan Jadikan aku Indah Yang kau pandang Mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Kepadamu Kepadamu Tuhan Jadikan aku Jadikan aku Indah Yang kau pandang Kepadamu Mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku Ajar ku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Tuhan Tuhan Setia 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 Kepadamu Tuhan Tuhan Setia Tuhan 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 Setia Tuhan 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 Sudah kalau ada di antara anda yang pagi hari ini Punya trust issue Dengan tubuh Kristus Pernah memiliki luka Trauma Sehingga memilih untuk hidup independen Tidak mau lagi terlalu mencampuri urusan Layanan Berkomsel Dan sebagainya Cukup datang sebagai jemaat Supaya tidak terluka lagi Sudah saya pernah mengalami dan saya tahu rasanya Tapi Tuhan ingin membawa saudara lebih Tuhan ingin membawa saudara kepada terobosan yang besar Tuhan ingin membawa saudara untuk berjumpa dengan kemustahilan-kemustahilan yang ajaib Mari saudara bawa hatimu pagi hari ini di hadapan Tuhan Tidak harus sekarang kau mengambil keputusan Tapi setidaknya selama beberapa waktu ke depan Dealing dengan Tuhan Bawa dalam doamu Gumuli Perjuangkan Struggle dengan itu Jika kau ingin Complain kepada Tuhan Jika kau ingin menggugat Tuhan Nyatakan Bawa rasa sakit hatimu Bergulatlah dengan Tuhan Sampai kau sembuh Sampai kau menang Karena kuasa kebenaran kasih Tuhan Menanti kau di rumah ini Di tubuh Kristus di tempat ini Di tubuh Kristus di tempat ini Tuhan Tuhan Terimal Jika kau istirah Tuhan Tuhan Di dalam hidupku ajar ku berharap Hanya kepadamu Tahat dan sendirian kepadamu Tuhan Bolehkah pagi ini saudara Kita mau bukan cuma kita dengar apa yang sudah disampaikan Firman Tuhan yang sudah disampaikan Tapi bolehkah hari ini kita bisa keluar dari bangku kita Untuk kita juga melakukan praktek Amin Saudara mau? Saudara bukan gini Kasih itu bukan hanya bisa dikotbakan Tapi itu kasih itu adalah dilakukan Kalau saudara mau mengasih seseorang Bukan cuma bicara soal teori Tapi maukah gini saudara Saudara kita mau memberikan kasih itu kepada orang lain Karena kasih yang sempurna itu sudah ada dalam hidup kita Hari ini kalau engkau mau melakukan firman yang seperti yang sudah disampaikan Bolehkah sambil saudara nyanyikan lagu ini Saudara boleh beri sapa kepada orang lain Bahkan saudara bisa berdoa buat orang lain Saudara bisa menguatkan orang lain Mungkin dari mungkin saudara gini Ah gak enak ya rasanya gak biasa saudara Mari kita mau memulai hal yang tidak biasa ini Menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita Untuk kita juga boleh mengasih orang lain Jikalau kasih Allah itu ada dalam hidup kita Maka kasih yang sempurna itu bisa kita berikan juga kepada orang lain Bolehkah hari ini kepada setiap saudara Saudara boleh memberi kata-kata penguatan kepada orang lain Saudara boleh keluar dari bangkumu Silahkan saudara mulai keluar dari bangkumu Mulai dari pemimpin-pemimpin saudara Dan mulai dari saudara PKS Saudara bisa menghampiri orang-orang Mungkin hari ini saudara gak kenal sama mereka Saudara hampiri mereka Dan katakan Tuhan yang memimpin hidupku Tidak akan pernah meninggalkan kau Tidak ada pada umriah Setu karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berhadap Hanya kepadamu Tahap dan setia Kepadamu Jadikan aku Indah Ya kau padamu Dia Sekurut karyamu Di dalam hidupku Ajarku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Kepadamu Tuhan Wow saudara Saudara diberkati pagi ini Ya Biar bukan cuma hanya kita mendengar Tapi kita mau lakukan firman yang sudah kita dengar hari ini Kami juga mau menyambut Saudara yang baru pertama kali hadir Kayaknya gak ada saudara ya Adakah saudara yang baru pertama kali hadir Bolehkah saudara melambaikan tanganmu Dan juga yang mengajaknya juga boleh lambaikan tanganmu Ada Lihat kiri kananmu ada Ada satu orang disana Ya Wow Selamat datang dalam kerajaan alam Seorang boleh beri salam buat yang baru ya Biarlah kita mau hidup kita Bukan hanya bicara tentang kasih Tapi kita mau praktekkan hidup kita di dalam kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Kami berterima kasih buat firmanmu Yang mengingatkan kepada hidup kami Agar kami mengasihi orang lain Bukan karena teori Tapi mengasihi orang lain Karena praktekasi itu ada dalam hidup kami Karena Yesus sudah lebih dahulu Mengasihi hidup kami ya Tuhan Jikalau kami saling mengasihi Maka kasih Allah yang sempurna itu Tetap ada di dalam hidup kami ya Tuhan Kami mengucap syukur Kami juga berdoa Buat persembahan yang akan kami berikan Biarlah persembahan ini Engkau pakai untuk memperlebar kerajaanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Mari Bapak Ibu sekalian Kita kedangkat tangan kita Kita menerima berkat dan pengutusan yang datangnya Daripada Allah Bapak Cinta kasihnya yang begitu besar Daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus Dan persekutuan pengurapan daripada roh kudus Yang memimpin hidup kita Memberkati hidup kita Dan membawa hidup kita Menjadi saksi-saksinya Agar nama Tuhan Ditinggikan dalam hidup kita Terimalah perkataan pengutusan ini Hanya di dalam satu nama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang percaya Yang menerima perkataan pengutusan ini Sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati saudara Yang menerima perkataan pengutusan ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih